Hai teman-temanku semuanya jumpa lagi di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini kita akan membuat olahan dari nasi sisa nah nasi ini saya menggunakan nasi putih ya jadi ada sisa nasi nggak kemakan lagi nggak tahu mau dimakan buat apa mending kita buat ini aja ya teman-teman dijamin kreatif enak jarang banget ada yang jual buatnya pun simple banget Nah buat kalian yang penasaran jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Vivi Veronica agar terus berkembang ke depannya nah buat kalian yang sudah support sampai saat ini terima kasih ya jangan lupa juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya Oh ya giveaway nya sedang diadakan ya buat kalian yang pengen ikutan yuk langsung aja ikutan kalian nonton aja video ini nanti akan saya cantumkan link di deskripsi box kalian langsung klik aja linknya untuk syarat-syarat giveaway nya dijamin gampang banget semoga kalian beruntung ya untuk memenangkan sedikit rezeki dari saya Terima kasih selamat menonton teman-teman bahan yang kita gunakan bermodal nasi sisa bisa nasi sisa semalam atau nasi sisa hari dimana kalian masak ini kita gunakan 500 gram atau setengah kilo nih nasinya nggak terlalu kering-kering banget dan nggak terlalu basah ya teman-teman pastikan sebelum menyentuh kalian udah cuci tangan terlebih dahulu nasinya ini langsung aja saya pindahkan ke wadah yang yang lebih besar kalian boleh pakai beras ketan juga boleh Nah kebetulan saya pakainya nasi putih saja ya biar lebih murah juga step selanjutnya nasinya akan kita ulek atau kita haluskan buat kalian yang mau menggunakan blender silahkan saja biar lebih cepat tapi ini cara manual karena enggak semua orang punya blender diulek sedikit sampai tekstur yang kalian inginkan diulek-ulek sebentar kurang lebih 5 menit ya teman-teman kalau kalian sukanya yang kasar tidak perlu diulek nggak papa atau diuleknya 1-2 menit saja nah ini udah mulai halus bagian bawahnya sedikit lanjut lagi sampai habis nah ini udah saya ulek sampai setengah halus saya sengaja ya enggak sampai halus-halus banget bisa lihat udah lembut udah lembut ya teman-teman tapi enggak sampai halus enggak sampai yang enggak bersekstur banget kalau udah seperti ini kita sisihkan sebentar selanjutnya kita pecahkan satu butir telur kita pecahkan dan masukin ke nasinya ketika kita udah masukin telurnya kita ambil sendok dan kita aduk hingga rata kita campur nah kalian bisa lihat ya nasinya udah mulai padat karena kita tadi bejek-bejek atau ulek dicampur hingga rata nah cemilanya ini kekinian banget belum banyak yang jual jadi cocok untuk kalian ide usaha di rumah aja atau online ataupun di sekolahan nah ini sudah kita campur hingga merata hasilnya akan seperti ini kalau sudah seperti ini kita sisihkan kembali kita siapkan talenan dan juga pisau siapkan dua batang daun bawang kemudian kita iris tipis-tipis kalau kalian nggak suka atau nggak punya bisa banget untuk diskip ini supaya lebih wangi dan enak banget setelah ya 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 ini sudah kita potong halus-halus atau kasar bebas saja sesuai yang kalian mau langsung aja kita campurin ke nasinya dan telurnya masukin 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan atau menggunakan bawang putih bubuk gunakan secukupnya saja untuk rasa yang lebih gurih dan wangi setelah bawang putih bubuk tambahkan juga 1,4 sendok teh kaldu bubuk saya menggunakan Royco kalian bebas menggunakan rasa apa saja yang kita gunakan 1,4 sendok teh supaya lebih wangi kita campurkan sedikit lada lalu 1 sendok makan tepung tapioca cukup 1 sendok makan saja ya ini akan kita ulen menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih atau menggunakan sarun tangan plastik kalau menurut kalian nasinya masih terlalu basah silakan tambahkan 1-2 sendok makan lagi tepung tapioca kita uleni hingga tercampur rata dengan baik nah ini adonannya sudah tercampur rata dengan baik rasanya juga sudah pas kalian bisa cicip terlebih dahulu ya dan selanjutnya kita siapkan secukupnya tusuk sate lumurkan tangan kita dengan sedikit minyak atau secukupnya saya lebih suka tangannya lebih banyak minyak karena teksturnya akan sedikit lengket ya teman-teman kalau kalian mau menggunakan sarun tangan plastik silakan saja kita ambil sedikit adonan kemudian kita bentuk-bentuk ditusuk satenya nah seperti ini kira-kira secukupnya saja jangan terlalu banyak juga tergantung harga jual kalian ya teman-teman kalau kalian jual 2 ribuan silakan agak banyak kalau seribuan cukup seperti ini saja nah ini sudah siap lanjut lagi yang lainnya saya letakkan di situ dulu nanti baru saya pindahin ya karena tangan saya sedang berminyak teman-teman mohon maaf kalau 2 ribu mungkin bisa agak tebal seperti ini nah makan satu saja sih sudah lumayan kenyang ya nah ini sudah jadi 10 totalnya bisa jadi 30-40an tergantung ukuran kalau kalian jual seribuan saja sudah untung banget teman-teman sudah lumayan gede ya segini seribuan nah itu pun bisa menghasilkan 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat keuntungan ini sangat menguntungkan banget karena modalnya minim banget ya ini bisa langsung kalian goreng atau kalian celupkan ke tepung lalu ke tepung panir atau roti biar crispy atau balut ke telur lalu kalian goreng terserah karena ini saya jual seribuan lebih baik kita langsung goreng saja kita panaskan minyak secukupnya menggunakan api kecil kalau sudah panas tinggal kita goreng saja menggunakan api kecil sampai matang semuanya jangan lupa dibolak-balik ya biar matangnya merata ini wangi banget ya teman-teman beneran unik banget kita masak hingga kering seperti ini sudah kuning kecoklatan tinggal diangkat saja ya ini sudah jadi tinggal kalian kasih rasa saja saya menggunakan bubuk tabur sedikit saja tidak usah semua kalau mau semuanya juga boleh ya kalau sudah tinggal kalian kasih saus keju saja secukupnya atau menggunakan saus sambal aduh jadi gak sabar mau nyobain sekarang langsung saja saya cobain ya teman-teman ini penasaran banget kan sama rasanya selamat mencoba masih lumayan garing dalamnya lembut banget enak bener-bener enak banget teman-teman nasinya itu kayak gak terlalu bertekstur jadinya enak empuk banget terima kasih sudah menonton video kami jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati